LOJF Next Gen presents Please Get Home for Stars Club Hi fam, welcome to Stars Club You are loved Ah, hari minggu ini Aku Kak Mira yang akan nemenin kalian Di Stars Club Dan aku akan berbagi cerita tentang When your heart breaks Oh, what happens then? Kita masih bisa gak ya ngerasa damai Kalau misalnya kita lagi dalam keadaan disini? Well, Kakak percaya Kalau kita punya Tuhan Yesus Kita pasti bisa Amen So, sebelumnya itu semua Ayo kita pertama-tama muji Tuhan dulu Are you ready? Come on, are you ready? Let's get up from your seats Let's get ready to dance and sing for God Jesus is our superhero Come on Yo, teman-teman Bagi-tabagi berdiri We want to praise Our great God He's the one who makes the sun shine He's the one who puts the moon in the sky He's the one who hug the stars One by one He's the one who makes the birds sing He's the one who makes you dream so high He's the one who makes me smile Day by day He's the one who makes the birds sing He's the one who makes the birds sing He's the one who makes me smile He ours точно Day by day Jesus you're my superhero You're my star, my best friend Jesus, you're my superhero You're my star, my best friend Yeah, 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 yeah Bed and Spiderman Yeah, 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 yeah Bed and Superman Yeah, 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 yeah Bed and Batman Yeah, 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 yeah Bed and anyone Mari semua katakan Jesus, you're my superhero You're my star, my best friend Jesus, you're my superhero You're my star, my best friend Jesus, you're my superhero You're my star, my best friend Jesus, you're my superhero You're my star, my best friend Udah kita lihat ke tangan yang paling meriah ke Tuhan kita. He's awesome and He is great. Amen. Nah teman-teman semua mari saat ini let's worship our great God. Dan aku mau undang Kak Sylvie to lead us all in worship. Dan kita percaya ada kemenangan yang terjadi hari ini. Amen. Yeay teman-teman kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita telah dimenangkan ya kan? Nah kita percaya bahwa kemenangan hadir disini, kemenangan terjadi disini. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita nyatakan bahwa Tuhan hadir disini. Ku yakin kau hadir disini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata disini, kemenangan terjadi disini. Ku yakin kau hadir disini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir disini, kemenangan terjadi disini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi disini. Kelepasan, kelepasan, kelepasan terjadi disini. Teman-teman, sekarang mari kita tenangkan hati kita. Kita mau berdoa dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih untuk penyertaanmu. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Kami masih memiliki tempat tinggal, kami masih memiliki orang tua, kami masih memiliki teman-teman dan saudara-saudari kami. Kami percaya, Engkau sungguh telah bangkit, Tuhan. Dan kami disini juga ingin dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan sisa dari Peace at Home for Stars Club. Dan kami ingin nyatakan kebesaran-Mu hari ini. Amin. Nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wow, gimana rasanya abis memuji Tuhan? Must feel really great, right? Nah, teman-teman, kalian masih ingin gak sih ayat hafalan bulan ini? Aku yakin pasti masih ingin semuanya ya. So, let's get our Holy Bible ready, and let us sing this together. Ayat hafalan bulan ini, seperti yang kalian tahu, diambil di Filipi 4, ayat 7, yang bunyinya, Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. Filipi 4, ayat 7, yang berbunyi, Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, puji nama Tuhan. So, tadi, sewaktu di awal, aku kasih tahu sedikit tentang tema yang akan kita bahas hari ini, right? Kalian masih ingin gak? That's right, aku akan bicarain tentang when your heart breaks up. Kalian pernah gak sih ngalamin satu hal yang bikin kalian sedih banget? Aku pernah. Nah, beberapa hal, tapi yang hari ini aku ingin sharingkan, itu waktu aku harus pindah kota. Sekali waktu itu, aku harus pindah kota. Tapi aku tidak mau pindah. Jadi, kepindahannya bukan karena aku ingin pindah, tapi karena situasi membuat aku harus pindah. Aku tidak ingin pindah, aku ingin tetap tinggal di kota yang aku waktu itu tinggalin. Aku ketakutan untuk kehilangan teman-temanku. Ketakutan untuk kehilangan aktivitas-aktivitas yang buat aku sudah jadi aktivitas yang menyenangkan. Nah, jadi waktu itu aku sedih banget. Sedih banget, sedih banget. Aku coba cari jalan. Gimana sih caranya supaya aku harus bisa stay di kota? Itu. Supaya aku gak harus pindah. Setelah cari jalan, begitu banyak jalan, tetap gak bisa. Jadi, it was time was ticking. You know? Aduh, berapa lama lagi nih? Tiga bulan lagi aku harus pindah. Dua bulan lagi harus pindah. Satu bulan lagi harus tinggal. Oh, disitu rasanya hatiku hancur. Karena, ya, pasti sih. Teman-teman pasti tahu juga kalau misalnya kita lagi harus melakukan suatu hal yang kita gak ingin lakukan. Kita harus terpaksa, kita harus melakukan itu. Pasti susah ya untuk ngerasa happy di situasi kayak gitu kan. Nah, waktu itu, tapi aku gak sampe nangis sih. Cuman aku jadi sering murung. Jadi, gak kepengen ditemu orang. Pokoknya sedih banget deh. Rasanya waktu itu di hati itu galau terus gitu kan. Mau berdoa aja susah. Jadi, gimana kita mau ngerasain damai dia? Aku gak bisa. Nah, puji Tuhan-nya. Waktu itu aku ada kesempatan untuk ikut satu retret. Dan di retret itu ada kesempatan untuk mengaku dosa. Jadi, akhirnya aku memberanikan diri. Aku bilang ke romo-romo, saya mau mengaku dosa. Dan saat aku mengaku dosa, aku baru nyadar. Oh, sebenernya aku lagi marah banget. Kesel banget sama Tuhan. Kenapa? Ya, karena Tuhan gak mendengarkan doaku. Aku udah berdoa kayaknya sebelum-sebelumnya itu. Untuk supaya aku tetap bisa tinggal di kota itu. Tapi, aku tetap harus pindah akhirnya. Aku tidak mau mengaku dosa. Jadi, aku sangat marah dengan Tuhan. Dan it's like, kalau kalian denger, oh, angry at God. Maksudnya, pasti rasanya kayak, wow. Boleh ya, emangnya marah sama Tuhan. Well, kenyataannya waktu itu aku marah sama Tuhan. Karena, I didn't get what I wanted. Jadi, waktu aku mengaku dosa, aku bilang ke romo-romo. Oh, sebenernya aku malu banget. Malu banget. Karena aku lagi marah sama Tuhan. Padahal Tuhan itu kan baik. Dan selalu baik. Tapi, aku marah sama Tuhan. Udah mewek-mewek itu sebenernya. Udah mau nangis gitu kan. Karena, benernya ngomong bahwa aku marah sama Tuhan. Tuhan aja itu rasanya kayak, wah. Tuh, gimana ya rasanya gitu. Tapi, Tuhan baik banget ya. Dan, puji Tuhan. Tuhan waktu itu seperti kayak berbicara langsung sama aku. Melalui romo. Kamu bilang, it's okay. It's okay. Kamu marah, it's okay. Kamu tetap bisa tumpahkan kemarahanmu itu ke Tuhan. You can tell God that you're angry at Him. Karena dia mau dengar semua kekeselanmu. Dan yang pasti dia tetap sayang kamu. Wow. Wah, udah disitu udah gak kebenung lagi. Nangis. Nangis to the camp. Ugly crying, you know. Oh, Tuhan segitu baik ya kah? Jadi, pada saat aku ada di situasi di mana aku harus melakukan sesuatu yang susah. Sesuatu yang menyedihkan hatiku. Sesuatu yang aku gak ingin melakukan. Tuhan tetap ada di situ. It was amazing. I thought it was amazing. I didn't realize it. But God was just there. He was waiting for me to come to Him. Dia menunggu aku untuk datang kepada Dia. Dan berbicara sama Dia. Meluapkan semua kekeselanku sama Dia. Jadi, setelah aku mengaku dosa, aku merasa damai. Meskipun aku masih tetap dalam situasi yang sama, ya kan. Pada akhirnya aku tetap harus pindah kota, gitu. Harus berpisah sama teman-teman terbaikku. Tapi, karena aku tahu bahwa ternyata Tuhan itu tetap menemani aku. Tuhan itu tetap sayang aku. Meskipun harus pindah itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang bikin sedih. Tapi, karena ada Tuhan. I felt peace. I felt at peace with the situation. Dan aku jadi punya keyakinan bahwa, Oke, Tuhan pasti akan persiapkan banyak hal baru yang aku boleh pelajari. Yang aku boleh alami. Bahkan mungkin teman-teman baru. Nah, kalau tadi aku takut kehilangan teman, Di Perikop Injil hari ini, Dari Lukas 2, ayat 41-52, Kita bisa lihat cerita Bunda Maria dan Santo Yosef, Yang merasakan cemas, takut, dan sedih, Karena waktu itu mereka kehilangan Yesus. Yesus waktu itu masih umur 12 tahun. Jadi ceritanya waktu itu mereka bertiga habis dari Yerusalem. Setelah semua acara mereka di Yerusalem kelar, Of course mereka akan kembali ke rumah mereka. Tapi dalam perjalanan pulang mereka, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sadar Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Wah, mereka panik. Aduh, Yesus kemana ini? Jadi akhirnya mereka mencari Yesus selama tiga hari lamanya, Sampai akhirnya mereka menemukan Yesus, Itu tiba-tiba Allah. Nah, tapi setelah mereka menemukan Yesus, Mereka merasakan lega, Tapi juga masih kaget gitu. Dan sedih, masih campur aduk rasanya. Apa yang terjadi waktu itu. Cuman, Kita bisa lihat juga bahwa, Meskipun Bunda Maria waktu itu, Setelah tanya sama Yesus kan, Kenapa kamu tidak ikut sama kita? Kenapa kamu ada di sini? Dan Yesus bilang, Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bunda Maria cuma bisa dengar, Dan dia kurang mengerti jawaban dari Yesus itu apa. Tapi Bunda Maria adalah sosok yang luar biasa, Karena dia punya iman yang luar biasa terhadap Tuhan, Dan selalu berserah terhadap kehendak Tuhan. Jadi, meskipun dia tidak mengerti, Tetapi beliau menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan dia percaya bahwa, Ada rencana Tuhan di balik semua itu. So, Pasti kalian tahu juga, Bahwa bulan Oktober adalah bulan Rosario, Dimana kita bisa hormati Bunda Maria, Dan kita bisa belajar dari telah dan Bunda Maria, Yang selalu percaya akan kehendak Tuhan, Dan bahwa kehendak Tuhan, Itu indah di balik semua masalah, Atau kesedihan yang harus kita alami. So, teman-teman, Kita bisa belajar dua hal, Di hari ini, Yaitu satu, Saat kita sedih, Bahkan saat kesedihan itu membuat kita marah, Atau kesalahan dengan Tuhan, Jangan pernah pikir bahwa Tuhan, Sudah gak mau kenal lagi sama kita. Akhir justru sebaliknya, Kita bisa tumpahin segala perasaan kita di Tuhan, Karena dia, Mau dengar semua cerita, Semua masalah kita. Dan, Dia akan ingatkan, Kalau dia ada, Dan mungkin dia sayangkan kita, Saat kita ingat itu, Aku percaya, Pasti ada damai sinyal terhadap Tuhan, Yang terasa dalam hati kita, Meskipun mungkin masalahnya belum telah. Nah, Kalau yang kedua, Yang bisa kita ingat adalah, We need to find, Kita perlu mencari, Seseorang, Yang, Kita bisa nyaman untuk menceritakan, Banyak hal, Terhadap orang itu. Mungkin, Mama, Atau papa, Atau mungkin teman terbaik kalian, Sahabat kalian, Atau juga, Teman-teman disini, Bisa, Sharing, Dengan teman-teman di live group, Atau misalnya, Kakak-kakak di stars club, Pasti juga, Kalau misalnya kalian bilang, Kak, Aku mau, Cerita nih, Aku lagi sedih. Pasti, Kakak-kakak di stars club, Dengan senang hati, Akan, Mendengarkan cerita kalian, Dan, Pastinya, Kakak-kakak juga, Bisa membantu, Mendoakan kalian. Namanya, Kalau kita udah, Bisa, Cerita, Dan kita bisa didoakan, Oleh seorang, Pasti, Kita, Semakin beriman doang Tuhan, Pasti akan terolong. Right? Oh, Isn't God great? So, We can find peace, Even though, Kita lagi dalam, Masalah, Even though, Kita lagi di rundung kesedihan, We can find peace, Karena kita punya Tuhan Yesus. Amin? So, Friends, Let's pray. Lama Bapak dan Putra dan Kudus. Amin. Jesus, You are love, And you are peace. Dan kami semua bersyukur, Tuhan, Kalau engkau adalah Allah yang selalu menunggu kami untuk datang kepadamu, Dengan segala permasalahan kami. Dengan segala permasalahan kami, Apapun itu, Bahkan ketika kami marah kepada engkau pun, Engkau tetap menunggu dengan setia, Dan dengan penuh kasih sayang, Engkau mendengarkan setiap kami. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. Jika saat ini kami merasakan kesedihan, Biarlah dalam doa ini, Tuhan, Kami meminta engkau untuk berkenan menjamah hati kami yang mungkin saat ini sedih, Hati kami yang mungkin saat ini merasakan kecemasan, takut. Kami mohon engkau yang boleh menjamah kami, Gakolah kami untuk semakin terbuka terhadap engkau, Sehingga kami boleh juga terbuka terhadap damai sejahtera yang engkau persiapkan bagi kami. Dan Tuhan, kami juga mohon, Biarlah setiap dari kami boleh kau pakai untuk menjadi perpanjangan tanganmu. Pakailah kami sehingga kami boleh menjadi sahabat dan pendengar yang baik bagi teman-teman kami Yang mungkin memerlukan seseorang untuk bercerita atau berkeluh kesat tentang masalah mereka. Mungkin kami tidak bisa menjadi solusi, membawa solusi bagi mereka, Namun, kami percaya Tuhan bahwa saat kami boleh belajar dengan kasih-Mu, Mendengarkan cerita orang lain, Engkau yang berkenan juga untuk bekerja, menolong teman-teman kami itu. Terima kasih ya Tuhan, Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, Karena damai sejahtera-Mu yang selalu kau, Yang sudah kau siapkan bagi kami, Dan kami bersyukur karena kami punya alas terhadap kamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Dan dalam namamu kami sudah berdoa, Dan bersyukur. Amin. Dalam namamu kami sudah berdoa. Gimana? Semakin semangat? We have some activities for you. So, jangan pergi dulu. Sekarang kita panggil Kak Iska ya, Yang bakal bantung kita buat activity kita hari ini. Yeay! Hai teman-teman, Kembali dengan Kak Iska, Kali ini kita akan melakukan activity. Nah, kira-kira sebelum kita melakukan activity kita, Apa saja sih bahan-bahan dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk activity kita pada kali ini? Mau tahu apa saja? Yuk, kita cari tahu! Sebelum kita memulai activity kita, Mari kita cari tahu apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk activity kita kali ini. Yang pertama, tentu saja melting pot. Di sini, kalian bisa gunakan panci kecil dan kemudian ada wadah di atasnya. Jangan lupa pancinya itu diberikan air juga ya, Supaya bisa sedikit merendam si melting pot tersebut. Kemudian yang kita butuhkan adalah cetakan coklat coklat masak putih dan coklat masak yang ini memang benar-benar dark chocolate. Jadi nanti di-mix ya, supaya kita dapat taste yang pas. Kemudian selain itu, kita juga membutuhkan plastik segitiga. Gunanya untuk apa? Nanti untuk membantu memasukkan si coklat ke sini, supaya dia tidak belepotan. Nah, itu saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan. Bagaimana cara kita membuatnya? Mari kita lanjut! Kita panaskan dulu air, kemudian yang kita harus siapkan adalah si coklatnya itu sendiri. Selama kita menunggu air mendidih, Timbang asing-masing coklat sebesar 100 sampai dengan 150 gram. Di sini, untuk yang coklat, kita sudah mendapatkan 105 gram. Jadi kita bisa langsung dibang kembali yang putih. Nah, oke, kita sudah dapat 212 gram. Jadi kita bisa langsung masukkan ke potnya. Jangan lupa kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk. Hati-hati ya, adik-adik. This is super-super hot. So, make sure kalian membuat coklat ini bersama dengan mama papa ya, ataupun kakak adik. Kalau kalian enggak ada, nih plastik ini sebenarnya gampang aja. Pakai plastik kilon yang ada di rumah, coba tanya mama. Nanti masukkan ke dalam plastik, nanti tinggal kita gunting salah satu ujungnya. Mari, setelah kita sudah siapkan, kita cetak ya. Ini harus digunting terlebih dahulu. Kita harus make sure dia tidak terlalu penuh, ataupun tidak terlalu sedikit ya, adik-adik. Jadi secukupnya aja, sampai dia bisa menutupi si cetakan ini, nih. Si coklat ini kalau misalnya sudah dingin kan akan otomatis keras, nih. Jadi sebelum dia mengeras, kita harus taruh dia langsung dicatakan, supaya kita dapat bentuk yang memang kita mau, yaitu si hati-hati ini. Kemudian, kita tunggu sebentar sampai benar-benar uap panas itu hilang. Kemudian nanti kita baru bisa taruh ke freezer. Nanti kalau sudah dingin, kita akan cari tahu gimana kita cara packingnya. Oke? Nah, setelah 1-2 jam, sekarang kita keluarkan dulu seluruh coklat dari cetakan. Kemudian, kita bisa mulai menyiapkan toples kecil. Kita letakkan beberapa coklat ke dalam toples, kemudian kita berikan hiasan sesuai yang kita inginkan. Oke, teman-teman. Selain itu, kalau misalnya kalian ingin memberikan mungkin lebih personal lagi, kalian bisa menyiapkan satu plastik kecil, kemudian kalian letakkan beberapa coklat, ataupun mungkin bisa juga dicoba satu coklat saja, juga nggak apa-apa. Kedalam plastik tersebut, kemudian kalian berikan sentuhan sedikit yang menyatakan memang kalian care dan sayang kepada orang-orang tersebut. Mudah bukan, teman-teman? Selamat mencoba! Setelah kita melakukan aktiviti kita pada kali ini, kakak harapkan kalian bisa membagikan semua bentuk cita kalian dalam bentuk, ya seperti yang tadi kita lakukan, itu coklat ya. Tapi, balik lagi. Sebenarnya ada makna tersendiri kenapa kita hari ini melakukan aktiviti, yaitu menyiapkan coklat untuk teman-teman tersayang ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayangi. Kalau misalnya kalian ingat, coklat itu tidak akan pernah bisa menjadi coklat yang enak yang bisa langsung kita makan seperti itu. Coklat harus dikeringkan bijinya, kemudian dikeringkan itu, nanti digiling. Setelah digiling, akan diolah sedemikian rupa, dan melalui proses yang luar biasa panjang, sehingga coklat bisa menjadikan makanan yang luar biasa kalian mungkin suka ya. Dan jadi salah satu favorit kalian. Tapi, sama seperti tema hari ini, dan juga firman yang sudah dibawakan oleh kakak Mira, meskipun kita itu sudah melewati banyak sekali permasalahan, ataupun up and down yang luar biasa, tapi semuanya itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan akan menjadikan kita juga pribadi yang sekarang. Karena, balik lagi, Tuhan menyiapkan kita sedemikian rupa, dan Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu yang di luar puasa kita. Jadi, teman-teman, jangan mudah berputus masa, selalu setia kepada Tuhan, dan jangan lupa coba aktiviti kita, kakak tunggu di Instagram, LJF Indo. Semoga kalian suka aktivitinya, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. So, we have come to the end of Stars Club today. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin Stars Club dari awal sampai akhir. We will see you next week, di jam dan hari yang sama, di channel YouTube, LJF Indonesia pastinya. And, please remember, do remember, always, that you are all shining stars in Jesus, because you are so, so loved. Yay! God bless you, fam. See you next time. Please like and subscribe.